itu kan dalilnya dibuat-buat saja ini Quran ini mau ikut Quran apa ikut somat ini Quran, apa bunyinya walukur rabbaka fi napsika berzikirlah engkau dalam dirimu jangan kuat-kuat stop, jangan lagi zikir pakai suara jahar ini ayat Qurannya walukur rabbaka fi napsika sebutlah Tuhanmu berzikirlah menyebut rahmu fi napsika dalam diri dengan kuat-kuat itu orang diazikrah pakai suara kuat subhanallah apa itu orang zikir? astagfirullahaladzim 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 apa kuat-kuat? jikir gak boleh kuat jadi gimana? maka dijawab oleh dengan tiga jawaban yang pertama ayat itu jangan disunat ini bahayanya kalau tukang khitan napsirkan ayat walukur rabbaka fi napsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu jangan kuat-kuat baca ayat sebelumnya apa ayat sebelumnya? wa'idha kur'i'al-qura'an kalau ada orang baca Quran dengar diam dengar baik-baik maknanya ketika Qari baca Quran jangan zikir kuat-kuat ketika tadi Qari baca Quran tiba-tiba ada orang zikir kuat-kuat la ilaha illallah la ilaha gak boleh dengar Quran baik-baik itu korelasi antara ayat jawaban yang pertama yang kedua walukur rabbaka fi napsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu ayat ini turunnya di Makkah di Makkah sebelum Nabi hijrah ayat ini menegaskan ketika di Makkah sebelum di Madinah gak boleh zikir kuat karena kalau zikir kuat di Makkah ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya tapi disentul kita berzikir kuat apa ada Abu Jahal bersembunyi dibalik bonang pisang gak ada maka setelah hijrah zikir kuat tidak dilarang yang ketiga wazukur rabbaka fi napsika ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebutlah Tuhanmu muka yang Muhammad engkau Muhammad sebut Rahu dalam dirimu gak perlu kuat-kuat karena engkau sudah selamat dari was-was sedangkan umatmu yang belum selamat dari was-wasah bisikan setan maka zikir kuat-kuat untuk musir setan makanya kalau baca ayat-ayat ruqiyah suaranya kuat apa pelan? kuat! ada orang baca ayat kursi ketika perempuan keras yukan Allah kura ilaha illa kuat ayuh payuh mas kebetulan saya lewat mereka panggil saya usah sawat usah sawat sini salak ini kalau tahu ada yang keras juga saya gak lewat disini tadi salak usah mata saya saya gak pernah ruqiyah saya gak pandai ruqiyah tapi karena terdesak aku lewat saya baca mana teringat sebelah kanan ini Allah kula ilaha illa al-qayuh la takhulu sunatu walan au la umat mit samawat yuma mil al sadar kenapa? karena suara kuat mengusir setan makanya pindah rumah baru ngusir setan jembalang tanah susten ngesot dan macam-macam la ilaha illallah la ilaha illallah makanya suara azan muazzin yang suaranya paling kuat Allahu akbar Allahu akbar ketika suara azan berkumandang terdengar suara anjing kenapa anjing melalak? karena dia melihat setan lari kabur wa alaiha duratun sampai setan itu terkentut-kentut setan lari terkentut mendengar suara azan yang kuat makanya muazzin cari seperti muazzin musjid az-zikrah mengingatkan kita pada al-madinah al-nawar sekarang yang azan di musjid kampung Allah kata setan ini serius sama sekali